Pemerintah akan membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Terowongan bertujuan untuk mempererat silaturahmi antarumat beragama. Masjid terbesar di Indonesia, Istiqlal, kini tengah dipercantik. Selain pembersihan dan renovasi besar-besaran sejak tahun lalu, sejumlah fasilitas di lingkungan Masjid Istiqlal juga diperbaharui. Mulai dari Taman Masjid hingga perluasan area parkir pengunjung Istiqlal. Selanjutnya Presiden Joko Widodo mengatakan akan membangun terowongan bawah tanah penghubung Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di seberangnya. Ada usulan untuk dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Katedral, tadi sudah saya setujui sekalian, sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi. Tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi terowongannya. Terowongan bawah tanah gitu? Bawah tanah, sehingga tidak nyebrang. Kalau nyebrang itu kayak bersebrangan. Nah, sekarang pakai terowongan bawah.